Oke selamat pagi, selamat siang dan selamat malam kepada semua teman-teman yang ada di tanah air di Indonesia yang saya cintai Oke, jadi terima kasih banyak ya sudah datang ke channel saya Jadi kali ini saya akan membahas ini sedikit ada breaking news ya yang terjadi di Selat Bali yaitu kapal tenggelam di sekitar Pelabuhan Gilimanuk Seperti apa beritanya? Ikut saja beritanya Let's go! Oke, jadi langsung kita mulai aja ya beritanya ya Jadi saya akan sambil membaca sedikit ini sedikit di berita di internet ya Jadi melalui Kompas TV ya Denpasar Kompas TV Jadi kapal ini tenggelam terjadi itu di wilayah Pelabuhan Gilimanuk ya Denpasar Bali 29 Juni tahun 2021 ya Tepatnya hari ini pasok saya bikin video Nah jadi kecelakaan ini diperkirakan terjadi pukul jam 19.06 ya waktu di Bali Nah terus kapal tersebut adalah KMP Ya KMP Unice Ya KMP Unice Misalnya Unice ini apa Unice apa Unice Yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang ke Banyuwangi Jawa Timur menuju ke Pelabuhan Gilimanuk ya Jadi data yang diterima dari Basarnas Dempasar Itu panjang kapal kanjang Kanjang lagi Panjang kapal itu diperkirakan kurang lebih 56,5 meter Ya Dengan lebar 8,6 meter Berwarna putih biru dan berjenis kapal penumpang Ya jadi kalian bisa tau disini ya seperti apa Jadi selat balik kan tidak terlalu jaraknya terlalu jauh ya Cuman ya itu Itu mungkin ada sedikit Kena lah Jadi seperti apa Kita ikuti saja Oke hingga berita ini ditayangkan evokasi tengah pelakukan Dilakukan oleh Basarnas Dempasar ya Ada pun jumlah korban atau penumpang belum diketahui sejauh ini ya Proses evakuasi masih berjalan Oke jadi saat ini ya mungkin sudah dari kejadian kurang lebih 3 jam Jadi itu belum tau ada beritanya seperti apa untuk lanjutannya ya Tapi untuk kedepannya nanti saya akan coba untuk mengupdate ya Nanti untuk bisa kalian baca di description di bawah Oke saya lanjutkan lagi Kabar terbaru yang didapatkan melalui Kompas TV Melalui video singkat ya Yang menayangkan kejadian kapal tenggelam tersebut Memperlihatkan bahwa awalnya lampu merah terlihat 300 meter dari kilimanuk 300 meter ya berarti belum terlalu jauh ini berarti ya Nah arus laut menuju ke selatan tanpa terjadi kemiringan yang parah Wah ini bahaya banget ini Kemudian mesin blackout mati Ada yang tau blackout apa ya Saya juga kurang tau nih blackoutnya seperti apa ya Dan tidak ada penerangan apapun Oh ini maksudnya itu apa namanya kayak penerangan apa ya Mungkin biasanya ada di kapal-kapal itu mungkin seperti itu ya Dan kapal tersebut diperkirakan hanyut ke selatan Hanyut ke selatan itu berarti ke arah samudera India Sorry samudera Indonesia Setelah dikonfirmasi ya Kepala kantor Bapak Basarnas Bali Gede Darmada Membenarkan kejadian tersebut Ya karena memang sudah terjadi Benar Ini kami masih dalam menuju ke lokasi Singkatnya pada dimintai konfirmasi oleh Kompas TV via telepon Selasa 29 Juni 2021 malam Ya Oke Karena ini begitu lanjut Darmada Sebagian anggotanya sudah melakukan evakuasi di tempat kejadian ya Jadi belum tau seperti apa kejadiannya Sampai saat ini Namun dia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut Ya wajar sih ya Karena mungkin ini ada berberita beberapa di update ya Jadi belum tau juga seperti apa kelanjutannya Mungkin kita lanjut lagi ya Ya Oke Jadi kami hanya bisa memberikan keterangan Bahwa kapal itu adalah KM Unice Pungkasnya Ya jadi untuk sementara sih sampai itu Nah cuman ya saya tau itu Saya tadi baca juga di berita yang lain Itu katanya Apa Katanya Badan kapal itu di tengah-tengah itu pecah ya Di tengah-tengah itu pecah Nah terus Ada juga beberapa Kendaraan-kendaraan Sepeda-sepeda motor Mobil dan segala macam itu Katanya ikut tenggelam Ya Jadi saya sih berharap semoga tidak ada korban jiwa Ya dalam Insiden kali ini ya Dan saya juga mengharapkan Supaya bagi Mungkin kendaraan yang dicintai Atau disayangi itu Ya Dimana ya namanya juga nasib kan gitu ya Jadi kita sih hanya bisa berdoa Yang pasti Kita berdoa Semoga Sehat selalu Ya Semoga Lancar semua Ya Kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar kita diselamatkan Dan Dikuatkan Batin kita Oke Sekian berita dari saya Biasanya saya berupa radio Tapi ini saya coba Menglihatkan muka saya Yang seperti ini ya Jadi Ya Ntar Yang kecewa atau tidak Nanti tolong Komen-komen aja di bawah Oke Sekian Berita Update breaking news hari ini Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangannya Jadi mohon bantu Untuk subscribe Like Apa lagi Share dan komen ya Agar Channel saya Maju di dunia maya Oke Sekian dan terima kasih Sampai ketemu di next video Terima kasih